Pesan Tulus Amin Rais untuk Jokowi Dikutip dari Detik News, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan disorot Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais Amin Rais secara tulus memberi pesan ke Presiden Jokowi soal pemindahan ibu kota Keseriusan Jokowi memindahkan ibu kota disampaikan saat sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Jumat 16 Agustus lalu Dalam pidatonya, Jokowi meminta izin di hadapan anggota Dewan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Dengan memohon diri Allah SWT dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan Kata Jokowi Jumat 16 Agustus 2019 Jokowi menyebut ibu kota negara bisa menjadi representasi kemajuan bangsa Pemindahan ibu kota juga sebagai bentuk meratakan ekonomi Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya, tambah Jokowi Isu nasional ini pun sampai ke telinga Amin Rais Secara tulus, Amin meminta Jokowi menunda rencana pemindahan ibu kota Apalagi isu tersebut terus bergulir di tengah panasnya situasi timur Indonesia, Papua, dan Papua Barat Ini masukan dari saya secara turus ikhlas buat pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin Kata Amin Rais di acara HUD ke-21 PAN di Kolong Jalan Tol Pejagalan Jalan Jembatan Tiga Raya Puit, Jakarta Utara Jumat 23 Agustus 2019 Pertama, Amin Rais berpesan agar Jokowi fokus dalam menyelesaikan gejolak di Papua dan Papua Barat Ketimbang mematangkan perencanaan pemindahan ibu kota Tunda dulu mengenai pembicaraan pemindahan ibu kota Tunda dulu Ada yang lebih mendesak lagi Yaitu kemarin kita sadar ada wake up call Kita tersadarkan bahwa di Papua dan Papua Barat Ada gejolak fenomena yang amat sangat memprihatinkan Bucar Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!